Selamat pagi Jemaat Tuhan Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Marilah kita berkenan untuk menyiapkan waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan Marilah kita mendengarkan firman Tuhan Damai sejahtera Allah kiranya menyertai-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Sudara Jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Jumat ini Diambil dari kitab Ephesus pasal 2 ayat yang ke-13 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Sudara Jemaat Tuhan, kebanggaan hati kita sebagai orang Kristen adalah Kedekatan kita dengan Tuhan Sungguh tidak ada jarak dengan Tuhan Tuhan itu dekat Tuhan adalah Immanuel Tuhan beserta kita Sudara Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus berkata Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah dipotong Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah Apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Dapat kita baca Dalam Injil Johanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-8 Sudara jemaat Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus itu Dapat kita pahami Orang yang melekat dengan Tuhan Akan menjadi satu dengan Tuhan Kelekatannya menjadi ikatan yang bersifat permanen Jadi persekutuan kita dengan Tuhan bukanlah persekutuan putus nyambung Kadang-kadang putus, kadang-kadang nyambung Tuhan menghendaki sebuah persekutuan yang terus menerus Jadi kalau seseorang serius hendak bersekutu dengan Tuhan Ia harus menerima kehendak Tuhan ini Penggabungan ini bukan sesuatu yang sederhana Tetap sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat mahal harganya Yaitu mempersembahkan segenap hidup kita bagi Tuhan Sejatinya kekristianan menuntut orang percaya untuk mencapai level Mirip itu yaitu level dimana orang percaya bisa menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus Inilah isi doa Tuhan Yesus Supaya mereka menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Johan 17 ayat 21 Setiap orang Kristen harus berjuang untuk mencapai level itu Walaupun rasanya mustahil untuk mencapai level puncak Dimana seseorang menemukan Tuhan Sebagai satu-satu pirdausnya Atau perhentiannya Penyatuan atau penggabungan dengan Tuhan Bukan proses yang terjadi dengan sendirinya Atau secara otomatis Ini adalah proses yang harus diadakan dan diperjuangkan terus Tidak ada henti dengan pengorbanan segenap hidup tanpa batas Sudara jemaat Tuhan ini juga bukan proses yang hanya bisa dilakukan oleh satu pihak Tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak Pihak Tuhan dan di pihak kita orang percaya Banyak orang Kristen mengharapkan proses penyatuan dengan Tuhan Bisa terjadi dengan sendirinya tanpa kerja keras dan perjuangan Dan sebagai akibatnya banyak orang Kristen yang tidak mengalami Realisasi dari anugerah Tuhan yang begitu besar ini Pada akhirnya mereka menganggap bahwa persekutuan dengan Tuhan Yang intim dan eksklusif hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu Yang mendapat anugerah hak istimewa dari Tuhan Karena itu mari kita mengikatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Kita tidak bertindak oleh kemauan kita sendiri Tetapi roh Allah yang berdiam di dalam diri kita Akan menuntun dan mengarahkan hidup kita secara benar Karena dia adalah roh kebenaran Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu Yakubus 4 ayat 8 Amin Marilah kita berdoa Ya Allah Bapak Tuhan kami dalam Kristus Yesus Engkau telah menerima kami Menjadi anak Tuhan Dan kita menjadi satu di adanya Engkau di dalam kami dan kami dalam engkau Mari Tuhan serta bersama-sama dengan kami dalam kehidupan ini Dan jikalau Tuhan di pihak kami Kami percaya Tuhan God kuasa dan roh Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kami Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Shalom Selamat bagi Tuhan Yesus memberkati Oras Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton